Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terkenang disanan permahat Keluar kau sahabat pandai Mari kau ramai-ramai Cuti-cuti Malaysia Cirang ranang sekenjau Murid-murid ikut semua Cuti dalam negara Cuti-cuti Malaysia Cuti sehatan diri Menengkap roda Kili-kili Semua Ada di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Ditadak Sudah bedah Cuti Sehatan diri Memang Kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum semua Untuk petahuan semua, cuti sekolah hampir bermula Sekarang ni masih dalam musim cuti sekolah Pada sesiapa yang ingin cuti ke Melaka Saya syorkan Salah satu tempat yang menarik di Melaka adalah Lumi Malaysia dan ASEAN So di sini banyak aktiviti-aktiviti rekreasi untuk sisi keluarga Contohnya wall climbing, kayak, ATV Ada persembahan kebudayaan Ada basker, ada kolam renang So jangan fikir lagi Bini Malaysia dan ASEAN ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk sisi keluarga kunjungi Tak tahu nak ke mana Datang ke Melaka Datang ke Bini Malaysia Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua dan selamat pagi kepada penonton di Facebook live Mini Malaysia ASEAN Kalcepak Aikroh Melaka Jadi anda bersama saya di pagi Kamis ni dalam segmen budaya dan tradisi bersama saya Nur Aisyah Apa khabar penonton di rumah? Saya harap anda semua dalam keadaan yang sehat dan dihindari dari wabak berbahaya Jadi seperti yang kita tahu sekarang ni kita berada dalam pandemik COVID-19 Jadi pastikan anda semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan Menggunakan face shield dan juga face mask Menggunakan hand sanitizer dan amalkan jarak sosial yang selamat Jadi sebelum kita memulakan segmen kita pada pagi ini Jangan lupa like, share and comment So like, share and comment ramai-ramai Biar semua orang tahu dan melihat segmen pada pagi ini iaitu segmen budaya dan tradisi Jadi untuk maklumat anda semua saya hari ni berada di dalam rumah Sabah Di mana rumah ini merupakan salah satu rumah yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Kalcepak Aikroh Melaka Sebelum kita bertemu dengan Pak Wan Jadi mari kita saksikan apa yang menarik di Mini Malaysia terdahulu Mari adik, mari abang Kecil, besar, tua, muda Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh, walau dekat Sama-sama ngomong, wafakan Ta tang hanya zaman, bahay Entah ai sợ lho sa Tempan di semula Bila mentari agak tersenyum Alam jua turut derita bersama Dengarilah, pandangilah, sembuhilah, merasailah Yang tertinggal cuma hati dan kalimat Dengarilah, pandangilah Seperti yang anda telah pun lihat di papanan skrin telefon anda Mini Malaysia terdapat pelbagai tarikan package Ataupun facilities dan juga aktiviti Jadi saya nak melanjutkan lagi Menerangkan lagi serba sedikit facilities Yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Kalcer Park Aikroh Melaka Jadi di Mini Malaysia ni terdapat 13 buah rumah Di negara ASEAN Di mana di Mini Malaysia ni terdapatlah rumah tradisional Daripada Perlis sampai lah ke Sabah Sarawak Selain itu juga Mini Malaysia terdapat rumah tradisional negara ASEAN Di mana di sini terdapat rumah tradisional Seperti Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam Singapura, Myanmar dan banyak lagi Kalau anda semua nak tengok rumah-rumah tradisional Di negara Malaysia dan di negara ASEAN Bolehlah datang ke Mini Malaysia dan ASEAN Kalcer Park Aikroh Melaka Jadi selain kita terdapat rumah-rumah tradisional Mini Malaysia juga terdapat membuat sewaan Seperti kita ada gerai So bolehlah buat kedai makan Atau kedai-kedai cenderah hati Kita ada kiosk Kiosk di dalam Mini Malaysia Jadi bolehlah buka makanan kecil-kecilan Dan juga kita terdapat sewaan Petas Tejah dan juga bilik kaca di mana anda bolehlah Melakukan acara-acara Seperti masyarakat pertandingan menyayih ke Sambutan hari lahir ke Selain itu juga di Mini Malaysia mempunyai Swimming pool Di mana anda juga boleh bermandi-manda di Mini Malaysia ni Jadi untuk harga dewasa berharga RM8 Dan juga harga untuk kanak-kanak berharga RM5 Jadi tanpa kita melenggarkan masa lagi Kita nak menjumpuk Pak Wan Haa Ok Tumbuh menghijau Pohon kayu Gunung Kinabalu Jadi Bualan Negeri Sabah Di bawah bayu Selamat datang rakan dan taulan Bunga tanjung Jalur bersemi Tumbuh bersilang Warna ceria Budaya dijujung Indah berseni Tradisi gemilang Di sinilah tempatnya Hai Assalamualaikum Ok jadi Hari ni Assalamualaikum Pak Wan Pak Wan sehat hari ni Haa Ok Haa Busana hari ni adalah busana daripada saya Dan accessory ni Haa Kalau anda nak tempah Boleh tempah dekat Haa Wan Mazwan Haa Dia yang buat accessory ni So nanti kalau Siapa-siapa nak Haa Tempah accessory ni Boleh Haa PM dekat Facebook Mini Malaysia Dan kita akan bagitahulah Haa Macam mana cara nak contact Wan Mazwan ni Untuk mencuba accessory ni Ya Kalau anda semua nak cuba accessory ni Macam teringin Macam tengok orang pakai lawan je kan Haa Bolehlah Haa Pergi ke Haa Contact yang apa yang Pak Wan dah cakap tadi kan Haa Ok Jadi ini pakaian apa ni Pak Wan? Ok kalau ikut ni Ada salah satu daripada tarian Haa Di negeri Sabah itu Tarian Daling Daling Tapi saya telah kontemkan sedikit lah Tapi saya masih mengekalkan Haa Ciri-ciri Tarian Daling Daling tu Haa Tarian Daling Daling Haa Tarian Daling Daling Haa Tarian Daling ni Dia tarian berpasangan-pasangan Haa Haa So daripada tarian berpasangan-pasangan tu Haa Kalau ikutkan ceritanya Dia daripada Penat bekerja Haa Lepas tu Haa Ada satu Haa Macam hari keraiyan pada mereka lah So yang sepasang ni akan menari So yang lain akan ikut Jadi nampaklah tu dah dipanggil Tarian Daling Daling Haa Jadi untuk hari ni kita berada di rumah Sabah kan Pak Wan? Ya betul Kita berada di rumah Sabah Rumah yang begitu cantik sekali 100% dalamnya adalah buluh Oh jadi mestilah kita hari ni nak mempelajari Tentang negeri Sabah pula kan? Ya betul Macam ke lepas kita bercerita tentang Haa Rumah Sabah Haa So hari ni kita nak bercerita tentang rumah Sabah Haa Jadi Pak Wan Macam saya tengok Pak Wan cakap tadi Dekat sini kita ada buluh-buluh Rumah Sabah ni dikelilingi dengan buluh-buluh Mungkin Pak Wan boleh jelaskan sedikit Okey Kalau kita tengok rumah Sabah ni Haa Ataupun dipanggil rumah Lahat Datu Rumah ni Okey Dia memang 100% daripada buluh Daripada dindingnya Lantainya Okey rumah ni juga mempunyai Haa Loteng Seperti rumah Sarawak Sarawak Dekat atas ada loteng Dekat atas ni Haa Kebiasaan ni untuk anak perempuan Ataupun untuk barang-barang Haa Jadi kalau macam rumah Sarawak Dia boleh masuk ke 4 keluarga Kalau kat Minim Malaysia ni Kalau kat rumah Sabah ni pula Okey Kalau rumah Sarawak Satu bilik Satu keluarga Okey untuk rumah Sabah ni Satu rumah Satu keluarga sahaja Satu rumah Satu keluarga sahaja Jadi saya nampak dia punya Kalau macam rumah-rumah lain kan Rumah Kedah Kenapa dia Guna buluh yang dianyam Haa macam Yang atap dia ni guna apa Saya nampak dia macam Buat kuih punya tu Okey Untuk yang rumah Sabah ni Atap dia menggunakan atap Mipah Atap Mipah Okey buluh dia Dikerak 2 Haa Selepas dikerak 2 Perlu direndam dahulu Sebab kalau sebelum Direndam Terus pasang Dia akan keluar Kutu buluh Haa Tu yang akan Merosak dan Membuatkan Kawasan rumah kita jadi kotor lah Dengan habuknya Bila kita nak Pasang buluh ni Kita Belah 2 Dan kita akan rendam dia Selama 7 hari Haa Haa Supaya Kutu-kutu buluh tu hilang Dan bila kita pasang tu Nampaklah cantik Jadi macam anda lihat di belakang kami ni Nampaklah buluh yang dah dibelah 2 Haa Menjadikan dinding Jadi untuk Rumah Sabah ni Aktiviti tradisional Kita ada aktiviti tenting Haa betul Haa Haa Sekarang ni jarang lah orang-orang Apa kanak-kanak perempuan main tenting Biasa main baby doll Haa Lepas tu main Haa Haa Untuk rumah Sabah ni kita ada Tradisional dia Main tenting Haa Jadi permainan tenting tu Dia biasanya bersesuai untuk berapa orang tu Pak Wan Biasanya ramai Dia biasanya Haa Boleh lebih daripada 4 atau 5 orang Haa So dia boleh Boleh main ramai-ramai Tak ada masalah Haa Jadi Permainan tenting ni sebenarnya seronok Jadi kalau anda semua tak tahu macam mana Pemainan tenting ni Ataupun nak cuba Permainan tenting dengan family Bolehlah datang ke Mini Malaysia dan ASEAN Kau cepat Assalamualaikum Melaka Jangan lupa singgah kat rumah Sabah Haa Betul Haa Ok Jadi ada apa-apa lagi tak informasi yang Pak Wan nak Ceritakan tentang rumah Sabah dekat Mini Malaysia ni Ok Kalau tengokkan kat rumah Sabah ni Seperti yang saya ceritakan tadi Dia Haa Berdindingkan buluh Haa Berlantaikan buluh Ok Tapi untuk Haa Kita ada masalah sikit untuk kawasan rumah ni Tapi kawasan Haa Lantai dia Kita telah Haa Pasang Papan untuk keselamatan Haa Para pengunjung dekat sini lah Kalau tengokkan yang original rumah ni Memang 100% daripada buluh Hmm Jadi tangga dia Masa saya naik tadi Tangga dia bulat-bulat Haa Tangga dia hanya menggunakan Haa Kanan saya cakap eh Ok Dia tak menggunakan buluh Dia menggunakan kayu yang Haa Lebih kurang macam Kalau dekat Sabah ni Dia kayu belian Haa Dia bulat sikit Haa Tapi dia tak ada besar Dia kecil je Sesuai untuk kita naik ke atas lah Haa Jadi rumah Sabah ni Ialah rumah Kadazan ni Pak Wan Haa Kalau untukkan rumah ni Haa memang style rumah Kadazan lah Dekat rumah lah Datulah Haa Rumah tradisional Kadazan Sabah Ya betul Haa Ok Jadi itu dia mungkin Kita boleh melanjutkan Kita punya Apa yang boleh teruskan Menceritakan sejarah rumah negeri Sabah ini Ok Sekarang ni saya nak beritahu anda untuk Haa Negeri Sabah di bawah bayu Ok Haa Sabah ialah Haa Orang kata salah satu daripada Haa Wilayah antara tiga wilayah Bersama Malaya dan Sarawak Yang terdapat di Malaysia Dan merupakan negeri kedua Yang terbesar di Malaysia Selepas Sarawak Oh Haa Dia pun Golongan macam Haa Minggu lepas Pak Wan ceritakan Haa Sabah tu Yang kedua Yang ni Yang kedua Selepas Sabah pula Haa Selepas Sarawak Oh sorry Selepas Sarawak Haa Selepas Sarawak Haa Ok Jadi Haa Selepas Sarawak Yang terletak di utara Borneo Sabah ialah Haa Kota Kinabalu Yang dahulunya Dikenali sebagai Haa Jesselton Haa Sebelum Nama Sabah ni Haa Kekalkan sampai sekarang Haa Sebelum ni Nama orang Inggeris Jesselton Haa Ok Haa Sabah juga Sering dirujuk sebagai Negeri di bawah bayu Kerana Kedudukan negeri tersebut Yang sangat strategik Di bawah laluan angin Angin monsoon Dan Haa Tidak pernah dilanda Haa Ribut Taufan Kecuali beberapa ribut Tropika Berskala kecil Haa Jadi Dia kurang lah Aku kata Haa Masalah yang Dilanda dekat Haa Negeri Sabah tu lah Haa Jadi Pak Wan Macam Sebelum ni Sekejap ya Pak Wan Pada anda semua yang baru saja masuk Jangan lupa like Share dan komen Hari ni kita nak Mempelajari tentang Negeri Sabah pula Haa Jadi pada anda semua Yang baru saja menonton Kami sekarang ni Berada di dalam rumah Sabah Ok Jadi sekarang ni Macam saya nak tanyalah Macam mana datangnya Asal-usul Sabah ni Pak Wan Ok Ok yang ni Kita Kita mulai cerita Ok Untuk asal-usul negeri Sabah ni Dikatakan kurang jelas Dan terdapat beberapa teori yang timbul Ok dia macam Jadi Perkataan Sabah ni Haa Kurang Haa Orang kata Orang nak ambil tahulah Daripada mana asalnya Haa Pak Wan Tapi ini saya cuba ceritakan Ok Tak apa Pak Wan Kejap Sekarang ni kita nak mengupas lagi Haa Tentang asal-usul negeri Sabah Jadi anda semua Jangan ke mana-mana Kita berehat sebentar Jangan kejap Gustavo Lima E você Jangan kejap Jangan kejap Jangan kejap Jangan kejap Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curdição Que hoje vai rolar Gata mili 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 Kembali bersama saya Naray Shah Dalam segmen Budaya dan Tradisi Jadi untuk hari ni Saya berada di dalam Rumah Sabah Jadi pada anda semua Yang baru saja menonton Di Facebook Page live Mini Malaysia Dan Asia Kacapak ni Jangan lupa like Share dan comment Okey jadi Saya nak ceritalah Serba sedikit Pakej yang terdapat Di Mini Malaysia dan ASEAN Kacapak Aikroh Melaka Selain kita beriadah Melihat rumah-rumah Tradisional yang terdapat Di Mini Malaysia Di Mini Malaysia juga Terdapat beberapa Pakej seperti Makan berhidang Sambutan hari keluarga Pakej team building Pakej untuk Sambutan hari jadi Dan juga Pakej mesyuarat Jadi kalau anda semua Berminat dengan Pakej-pakej ni Tahu daripada mana Asalnya Okey Maksudnya sekarang ni Okey Salah satu contoh teori Yang ketika Sabah Masih di bawah Pemerintahan Kesultanan Brunei Okey Ianya dirujuk sebagai Sabah Maksudnya S-A-B-A sahaja Okey Tak ada H Tak ada H Kerana kehadiran Kehadiran Satu sejenis Makanan pisang Makanan pisang Sejenis pisang Sejenis buah pisang Buah pisang Yang diberi Nama Sabah Oh ada pisang Sabah ke? Ada Betul Okey Dia diberi nama ni Pisang Sabah ni Oleh masyarakat Bajau Kerana pisang tersebut Banyak sekali Ditanam di sekitar Pantai Barat Sabah Pisang ni juga Dikenali sebagai Pisang menurun Oleh masyarakat tempatan Namun Bagaimanapun Terdapat perbezaan Antara pisang Sabah Dan pisang lain Di sekitar Kepulauan Borneo Jadi Memang Baru saya tahu Yang di Sabah pun Ada pisang Sabah Ya betul Okey Selain itu Juga dikenali Sabah yang berhubung Dengan Brunei Telah dikatakan Bahawa Sabah Ialah perkataan Melayu Brunei Yang bermaksud Hulu Atau sebelah Utara sungai Ha Dan satu lagi Teori mengatakan Bahawa ianya Datang daripada Sabah Perkataan Melayu Ertinya Tempat di mana Gula kabung Di ekstrak Oh Ha Okey Sabah juga Merupakan perkataan Arab Yang bermaksud Matahari terbit Kehadiran Perbagai teori ni Menjadikan Esukar mentudukan Asal sebenar Nama negeri ni Ha Jadi daripada Teori ekstrak tu ku Ha Betul Ha Macam Masih lagi Dia menjadi sedih Daripada mana Perkataan Sabah tu dapat Ha Jadi Ha Dikenali dengan Gelaran negeri di bawah bayu Sabah bukan sahaja terkenal Dengan keindahan semula jadi Tetapi juga dengan warisan budaya Penduduknya Ha Jadi Sabah ni Dia kaya dengan Berbagai jenis tumbuhan Bunga terbesar di dunia Reflecia Tahu kan Ya betul Itu paling popular Bila orang Cakap je pasal Sabah Mesti tahu Mesti tahu pasal bunga ni Ha 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 Bunga Reflecia ni Dengan kuntum yang berukuran 3 meter garis pusat Boleh ditemui di Sabah Ha Ha Terdapat pelbagai Spesies Angri atau Okid Periuk kera Dan juga Ha Yang ni susah sikit Dia nak sebut Saya pun Ha Rhododendron Ha Ada sikit nama saintifik dia Dia lebih kurang macam bunga juga Ha Buni dia Rhododendron Pula didapati tumbuhan di Sabah Ha Lebih kurang lah Dia ada Rhododendron Ada Angri Ada okid Dan juga bunga Reflecia Ada sejenis bunga juga Nama tu Hmm Jadi di Sabah ni Macam banyak bunga-bunga yang tak dapat Di negeri-negeri lain Ha betul Hanya dekat Sabah je yang ada Okey Keadaan geografi Sabah Berbukit-bukit malah Bergunung-gunung Di Ha Disilangi dengan sungai-sungai yang mengalir Melalui lembah-lembah Menelusi daratan All right Tanah yang subuh dan juga gua Yang boleh ditemui di hutang-hutangnya Dekat Sabah ni ada banyak gua Ha Yang paling Ha Famous sekali Adalah gunung Kinabalu Yang tertinggi di Asia Tenggara Tersegam indah dengan ketinggian Ha 4,059 meter Wah Ketinggian yang paling tinggi Paling tinggi Ada di negara Malaysia Ya betul Hmm Jadi macam Itulah serba sedikit macam orang kata Ha Cerita tentang Sabah lah Cerita Ha Sejarah dan asal-usul Sabah lah So Sampai sekarang ni Masih lagi tak tahu Mana dapat perkataan Sabah tu Hmm Jadi macam okey Kalau untuk yang Ha Setiap Ha Kita punya segmen budaya dan tradisi ni Pak Wan mesti ada ceritakan daerah-daerah dia Mukim-mukim dia Jadi Saya pun nak tahu juga Ha Bahagian-bahagian yang ada dekat Sabah ni Okey Untuk bahagian Sabah ni Ha Dia ada lebih kurang dalam lima bahagian Okey Ha Dan seterusnya Dekat dia Ha Depat lima bahagian ni Dibahagikan kepada 27 daerah Ha Ha Dia banyak lah Okey Ha Bahagian yang pertama iaitu Bahagian Ha Pantai Barat Ataupun Kota Kinabalu Baik Dekat dia punya daerahnya ada Kota Belut Ha Kota Kinabalu Ha Papar Penampang Putatan Ranau dan Tuaran Ha Ni yang dekat Kota Kinabalu lah Ha Okey Yang kedua Ha Bahagian Ha Kudat Ha Bahagian pendalaman Dia ada Bifut Ada Nabawan Keningau Kuala Penyu Sepitang Tambunan Dan juga Tenum Ha Dia ada dekat sejulah Ada dekat kudat tu Dan yang seterusnya Untuk bahagian kudat Dia ada Kota Marudu Dan juga Pitas Ha Okey Untuk bahagian sandakan pula Dia ada Beluran Kinabatangan Sandakan Telupit Dan juga Tongot Ha Okey Dan last sekali adalah Bahagian tawau Ada Kalabakan Tunak Lahat datu Sempurna dan juga tawau Hmm Itu banyak-banyak lah Dia ada lima bahagian Dan juga dibahagikan kepada 27 daerah Hmm Jadi besar jugalah Negeri Sabah ni Betul Memang besar Jadi macam Kalau Kita nak ke sana Hmm Antara banyak-banyak tempat tu Tempat apa yang paling menarik Pak Wan? Okey Biasanya kalau Benda yang menarik Orang akan pergi dekat KK Ataupun Kota Kinabalu Ha Biasa orang akan pergi dekat situ Kebanyakan lah Tapi Untuk maklumat anda Selain daripada KK ni Dekat tempat yang menarik Dekat Sabah ni Banyak lagi yang menarik lah Kena pergi Sebab dia ada sungai-sungai Dia ada pulau-pulau Yang begitu cantik sekali Kedekat situ Ha Okey jadi Macam segmen yang lepas juga Kita Mestilah nak mengenali Dia punya budaya Dalam setiap negeri Ha Jadi apa pula budaya Di negeri Sabah ni? Okey Budaya dekat negeri Sabah ni Okey penduduk negeri ni juga Dia dapat pelbagai kaum Dan juga latar belakang Dengan kebudayaan masing-masing Ha Okey Jadi penduduk asalnya Ha Penduduk aslinya Terdiri Ha Daripada sekurang-kurangnya 30 kumpulan Dengan menggunakan Lebih daripada 50 bahasa Dan Tidak kurang dari 90 dialect Ada macam-macam dialect lah Ha Di antaranya ialah Kedasan Lusun Bajau Ha Melayu Brunei Murud Kedayan Biasa Iranun Rungus Kimarang Ha Kujau Lundeyan Ha Ubian Bidak Binadan Orang Sungai Tatana Tagaas Suluk Dan lain-lain Macam-macam lah Sebab dari 90 dialect Ha Banyak 90 dialect Kalau macam kat Malaysia ni pun Satu negeri satu dialect Ha betul Ha kat Sabah ni banyak dialect Bayangkan dia ada 5 daerah Ada 5 bahagian Dan dibagi kepada 27 bahagian Ada 90 bahasa dekat situ Itulah tu Macam mana Jadi Kebanyakannya Diorang akan guna dialect Yang mana satu Ha Tengok Diorang berkawan Dekat Dengan siapa Berkawan dengan siapa Dekat daerah mana Ha Tapi Ha Biasanya Ha Bahasa Sabah ni Dia ada Ada pekat-pekat sikit lah Dia punya bahasa dia Ada kebanyakannya Bahasa baku Ha Jadi macam Tapi Dia sebenarnya Ada 90 dialect Tapi yang kita Kita selalu dengar Macam satu dialect Kita dengar macam satu dialect Itu biasanya Itu adalah Melayu Sabah Atau Melayu Brunei Ha Bunyinya Takkan sama Tapi kalau kita pergi Dekat Sabah tu Dia punya Dialect dia berbeza Lain berbeza Tak sama Ha 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 Jadi Ha Dekat negeri Sabah ni Ada apa lagi Pak Wan Okey Kalau tengok kat Sabah ni Dia ada banyak juga Ha Sejarah dia juga Okey Sejarah yang macam kita tahu sekarang ni Adalah sejarah daripada Ha Sabah ni Pernah dengar tak Jambatan Tamparuli Tak pernah Saya tak pernah dengar Tamparuli pun Saya tak tahu apa tu Pak Wan Jadi mungkin Pak Wan nak kongsikan Kalau dekat Sabah ni Dia Kalau orang pergi mana-mana pun Orang akan cari Tempat yang nama dia Tamparuli Ha Dia ada Sejarah Dia ada cerita dia lah Dekat situ Jadi apa itu Tamparuli tu Pak Wan Okey Kalau ikutkan ni Ha Tamparuli dia merupakan Sebuah pekan Dan daerah kecil yang terletak Di daerah tuaran Pantai Barat Sabah Jadi kawasan Tamparuli Mempunyai sebuah pejabat Daerah kecil Untuk mengurus pentadbiran Dan juga merupakan Sebuah mukim Di daerah tuaran Jadi Ha Kebanyakan perlu dikat sini Berbangsa Kedatangan Lusun Ha Di samping tu juga Terdapat juga Masyarakat berbangsa Cina Jadi kebanyakannya adalah Hakah Ha Jadi Tamparuli ni boleh katakan Sebuah kampung jugalah Ha Dia sebuah kampung juga Okey Ha Ada yang berbahasa Cina Yang berniaga Dekat Dekat kawasan tersebut Jadi jarak pekan Tamparuli ke bandar Kota Kinabaluna Ada lebih kurang 30 meter Ha Jauhnya kan Jadi manakala Ha Jarak pekan Tamparuli Di pekan tu Ha Dekat tuaran tu Adalah lebih kurang Ha Kalau tak silap saya Dia punya Ha Jarak dia lebih kurang Dalam 9 kilometer Ha 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 Jadi Tamparuli ni Dia terkenal dengan Daya tarikannya Iaitu mempunyai Jambatan gantung terpanjang Wah Okey Dengan terciptanya Lagu Jambatan Tamparuli Yang kini menjadi Lagu kegemaran Bagi kaum Kadazan Dusun Wah Ha Jadi baru saya tahu Ada jambatan terpanjang juga Di negeri Sabah ni Kalau kata kalau kat sini Jambatan terpanjang kita Di Pulau Binang Ha Betul tak Tapi dekat Sabah ni Jambatan Tamparuli ni Adalah jambatan yang terpanjang Di sana Dan tarikan untuk dia Ha Okey Lirik awal di bahagian Tanparuli ni Yang dicipta oleh Justin Lusa Iaitu penyanyi tempatan Yang terkenal di Sabah Jadi mungkin Pak Wan nak Nyanyikan sikit lagu Tanparuli ni Sikit je lah Okey Kalau ikut dia punya Pak Pak Kang Kudu Sumun Soi Do Jambatan Jambatan Do Tanparuli Bakas Teng Oku Ha Ni bahasa Kadazan Dusun je lah Okey Kalau ikut kat sini Perkataan pak Pak tu adalah Dia punya Bunyi Hentakkan kasut tu Ha Pak Pak Kang Kudu Maksudnya Pak-pak tu Saya melangkah Alright Ha Sumun Soi do Jambatan ni Menyusuri Ataupun Meniti jambatan Okey Ha Jambatan Tanparuli ni Biasa Jambatan Tanparuli Maksudnya Okey Ha Bakasut tinggi Oku ni Saya memakai Kasut tinggi Ha Ha Pakai kasut tinggi Naik jambatan Ha Naik kasut tinggi Naik jambatan tu Ha Sebab tu bunyi dia Pak-pak tu Maksudnya Ha Naik kasut tinggi ni Dia ada bunyi Pak-pak-pak tu lah Ha Biasa orang kalau pakai kasut tinggi Kan bunyi ikat Tak tak Ha Jadi betul macam tu So bila tengok jambatan tu Itulah bunyi dia Sambillah keluarnya lagu tu Yang di cipta oleh Justin Lusah Ha Ha Jadi itulah dia Lagu Kalau anda semua nak tahu Nak dengar Lagu penuh dia bolehlah Tengok Apa tajuk dia Pak Wan Jambatan Tanparuli Jambatan Tanparuli Ha Jadi Untuk Sebelum kita nak meneruskan Kita punya Ha Perbincangan kita tentang Negeri Sabah Jangan ke mana-mana Kita berehat sebentar Aku berikan semua Agar kau gembira Sentiasa Engkau tetap pergi Pergi meninggalkanku sendiri Jangan disimpan Tiada rahsia Katakan saja aku terima Engkau tetap pergi Pergi meninggalkanku sendiri Waktu dukkan dulu Kita lalui bersama Bagi dia bagaikan malam Disemani bintang serang Hancur hati Bila nanggungkan diri Meninggalkan aku Bersama saya kembali Naraisha dalam segmen Budaya dan tradisi Dan Pak Wan Dengan Pak Wan Ha Jadi Kita hari ni Di rumah Sabah Ha Yang terdapat di Mini Malaysia ni Salah satulah rumah Tradisional yang terdapat Di Mini Malaysia Dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka Jadi Selain kita nak Berjalan bersia-sia Melihat rumah-rumah Tradisional Ataupun Kita boleh juga Mengambil Pakek-pakek yang terdapat Di Mini Malaysia Kita juga ada aktiviti Beberapa aktiviti sukan lasak Ha Di mana di Mini Malaysia Dan ASEAN Culture Park ni Terdapat aktiviti Sukkan lasak Seperti ATV Kita ada Wall climbing Kita ada Memanah Kita ada kayak Kita juga ada Memancing Ha Jadi kalau anda semua Nak melakukan Aktiviti-aktiviti Sukkan lasak Bolehlah Juga datang ke Mini Malaysia Dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka Jadi Pak Wan Ha Pak Wan rasa Antara banyak-banyak Aktiviti ni Aktiviti apa yang Pak Wan paling suka Paling saya suka Aktiviti kat sini Kat sini lah ATV lah Dia mencabar kita Membawa motor tu Yang Laju Lepas tu Dengan jalan dia Dengan jalan dia yang Tak stabil Ya betul Itu Kata Cabaran lah Untuk Bawa ATV tu Macam kalau Anda tengok di iklan tadi Ada cabaran dia Dia melanggar tayar Ha Tayar gantung Saya macam seronok sangat Suka ATV ni Jadi anda bolehlah Datang ke Mini Malaysia Dan cuba untuk Melakukan aktiviti Seperti Aktiviti ATV tadi Okey jadi tadi Pada pengetahuan anda semua Kita dah cerita Jabatan yang terpanjang Yang terdapat di Sabah Iaitu Jabatan Tanpa Ruli Ya betul Ha jadi Pak Wan Kita dah cerita tentang Jabatan Tanpa Ruli ni Saya nak tanya sedikit lah Macam mana datangnya Asal-usul Ataupun Berkenaan dengan Jabatan Tanpa Ruli ni Okey Kalau kita ikutkan Asal-usul nama Tanpa Ruli ni Dia daripada versi yang berbeza Daripada pelbagai cerita Masyarakat Sejak Tahun yang Dululah Okey Versi asal yang paling popular Ialah Pekan Tanpa Ruli ni Pernah dinamakan Sempena Jambatan Gantung Sementara dibangunkan oleh Pegawai British Yang tak dikenali Jadi Jambatan Gantung Sementara dibina Untuk menggantikan Jambatan Gantung lama Yang dahulunya Rosak akibat banjir Jadi Berdasarkan cerita Masyarakat Pegawai British tersebut Okey Berpaling ke arah Penduk tempatan Dan berkata Jambatan ni Bersifat sementara Dia nak menggantikan Jambatan yang lama Untuk Gantikan Jambatan yang lama tu Akibat banjir Tapi dia bagitahu Jambatan ni Untuk sementara Tapi oleh tu Perkataan sementara Temporary ni Disebut secara Beransur-ansur Sehingga lama-kelamaan Ia dipanggil Tamparuli Dia sepatutnya Temporary Masa orang putih kan cakap Dia tak pernah cakap Melayu Dia cakap Ini just temporary So Dia temporary tu Lama-lama Dia jadi Tamparuli Jadi dia wujudlah Sampai sekarang Tapi Dalam Cerita yang kedua pula Versi yang lain Semasa Pendudukan Jepun Di Sabah Pada tahun 1942 Sehinggalah 1944 Pada masa tu Kawasan Tamparuli Telah digunakan Oleh Tamparuli Sebagai pengkalan Untuk kenderaan berat Seperti lori Trap Jadi kemudian Penduduk setempat Memanggil kawasan tersebut Dikenali sebagai Tempat lori Tempat lori Tempat lori Jadi Sehinggalah Ia dinamakan Tamparuli Mengikut sumber lain Pekan Tamparuli Juga mendapat Nama dari Perkataan yang lain Jadi Pekan Tamparuli Pekan Dia pernah Pekan Jadi Jadi Dia juga dikenali Sebagai Ditampar Oleh air Dan nama asal Berasal dari perkataan Brunei Iaitu Pedagang dari Brunei Yang datang ke Tamparuli Mempunyai masalah Yang naik ke hulu Kerana Air sungai Yang deras Jadi Ayat ditampar Oleh air Seterusnya Dijadikan nama Tamparuli Wah Jadi kita ada Version Temporary Orang putih Temporary Lepas tu Jalan lori Tempat lori Tempat lori Lepas tu kita ada Kita ada Air yang ditampar Tamparan air Lebih kurang macam tu lah So sehingga ada tiga kat situ Jadi Pekan Tamparuli ni Asalnya dikenali sebagai Botai Botai Eh bukan botai Bontoi Sebut betul Bontoi Bukan yang itu Bontoi Dikenali sebagai Bontoi Sebenarnya merujuk Kepada sebuah kampung Kecil di kawasan tu Dan Bontoi Nama kampung Bermasuk sebuah jabatan Yang dipercayai Telah wujud Lebih daripada 200 tahun Yang lalu Sebelum disebut Tamparuli Dari sebuah kampung Kecil Okey Tamparuli ni juga Kemudiannya Dia Sekejap eh Biasanya Kemudiannya Dia berkembang Menjadi sebuah pekan Perubahan itu Berlaku Terlalu cepat Jadi Banyak peniaga-peniaga Terutamanya Di kalangan orang Cina Dari tuaran Telah menubuhkan Beberapa Kedai kayu kecil Pada tahun 1930an Jadi Pekan Tamparuli ni Dipercayai telah Ditubuhkan Dan dibangunkan Di kawasan bekas Tapak Ladang Getah Oleh sekebulan Keluarga Cina Sekitar tahun 1920 Sehingga 1930 Jadi Pekan tu juga Dibina di tepi Seberang sungai Berhampiran dengan Tempat tersebut Yang dipanggil Bontoi Dan menjadi lokasi Tempat letak lori Pada waktu malam Semasa Pendudukan Jepun Di situ Jadi dia macam Dah gabungan kan Nama-nama tadi Temporary Tempat lori Temporary Tempat lori Air yang ditampar Dan juga nama kawasan Bontoi Bontoi Bukan yang itu kan Bontoi Jadi Semasa pendudukan orang Inggeris Bangunan rumah Kedai Kayu terawal Di Pekan Tamparuli ni Telah dibina Pada tahun 1946 Setahun Selepas Perang Dunia Kedua Jadi Rumah Kedai Bersejarah Tamparuli Yang ditulis Pada bahagian Konkret Di Pekan Cair Telah siap Pada 5 September 1954 Iaitu Tiga tahun Selepas Hari Kemerdekaan Melayar Pada tahun 1957 Jadi Tiga tahun Lepas kemerdekaan Ya betul Sebelum kemerdekaan Itulah Antara Antara cerita-cerita Tentang Tamparuli Menarik Dekat situ Daripada Nama Temporary Tempat lori Air yang ditampar Dan juga Kampung tu Sebenarnya Namanya Bontoy Bontoy Haa Okey Jadi macam Kalau untuk Sesetengah negeri Dia adalah Jenda-legenda dia Jadi kalau Untuk negeri Sabah ni Jenda dia siapa? Okey Kalau macam Sebelum ni Negeri Sarawak Kita ada Sang tubung Dengan sejinjang Tapi dekat Sabah ni Ada Dia special sikit Nama Yang wanita ni Special sikit Nama dia Okey Siapa tau Okey Dia ada Seorang Wanita Bernama Solungkoi Oh Solungkoi Okey Kisah Solungkoi Dan Robison Merupakan Sebuah kisah Lagenda Di Sebalik Pembinaan Jambatan Tamparuli ni Okey Bermula Sekitar 1950 Ada kena-mengena Juga Dengan Jamparuli Menurut Cerita Masyarakat Zaman dahulu Ketika Kerja-kerja Jambatan Baru je Nak dimula Okey Seorang pegawai British Bernama Robinson Yang ditugaskan Untuk menguruskan Kerja-kerja Pembinaan tersebut Dan kebetulan Telah menemui Seorang gadis Ataupun Kalau dekat Sabah Gadis tu Dia Sumandak Gadis Dusun Yang cantik Sangat cantik Masa tu Nama dia adalah Sulungkoy 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 Jadi nama gadis tu Sulungkoy Dia memang Orang kata Dekat negeri Sabah tu Dia lah yang paling cantik Ya betul Okey Sulungkoy ni Dia menarik Minat Robinson Dan menyebabkan Beliau jatuh cinta Terhadap Sulungkoy Dan memasang impian Untuk menjadikan Sulungkoy ni Kekasih hatinya Dan pada masa yang sama juga Sulungkoy ni juga Mempunyai perasaan Yang sama dengan Robinson Wah Bibi-bibi Percintaan tu lah Dah bermula Okey Pada masa tu juga Okey Seorang jejaka Tempatan bernama Intang Juga turut Menyimpan perasaan Yang sama Kepada Sulungkoy Jadi secara Dan dia Malangnya Sulungkoy telah memilih Robinson Sebagai buah hatinya Mungkin disebabkan Ketampaan Ketampaan Ketampanan Haa Ketampanan Dan juga pangkat yang ada pada Robinson Berbanding Intang Yang cuma Menjadi kuli Robinson Sahaja Masa tu Jadi Adalah orang ketiga Pulak yang suka Kat dia juga Haa Ada pula orang ketiga Terlepas tu dah Dah Rasa cinta dengan Robinson Muncul pula Seorang yang ketiga Okey Haa Jambatan Tabaruli Yang dibina Seringkali runtuh Setiap kali dibina Semula Jadi jambatan itu Akan runtuh Seolah-olah Mendahagakan sesuatu Untuk dijadikan korban Agar Haa Binaannya Haa Akan menjadi sempurna Haa Jadi dalam masalah ini Berlaku Robinson Mengarahkan Intang Untuk mencari Punca masalah Jambatan yang seringkali runtuh Jadi Haa Intang ni tadi Dia pergilah berjumpa Dengan seorang bomoh Yang dikenali sebagai Odu ataupun nenek Haa Odu tu Odu tu nenek Iya Betul Okey Dan bomoh tersebut Memberitahu Intang Kononnya Tombuka Tersebut sangat marah Kerana manusia Kepada manusia Kerana membuat Tapak binaan Jabatan Tabaruli Yang mengganggu Kawasan tempat tinggalnya Jadi Bomoh tersebut Mempunyai ilmu Kepakaran Dan juga ilmu gaib Dalam bidang pemujaan Jadi dia ke yang rubuhkan tu Haa Dia bukan Rubuhkan Haa Benda yang Dipanggil Dia mengganggu kawasan tu lah Haa Haa Dia dekat situ Haa Bomoh ni menyarankan Agar mereka melakukan Satu upacara Tanda Permohon maaf Okey Permohon maaf Permohonan maaf Okey Haa Ataupun kerosakan rumah Haa Tombuka tersebut Oleh itu Tombuka adalah Hantu air Yang mahukan nyawa Seorang gadis cantik Sebagai korban Dan sememangnya Tiada gadis lain yang lebih cantik Selain Sulungkai Pada tahun Pada ketika itu Haa Jadi dia ada Hantu air Dia macam Berkaitan betul Dengan air Dengan nama Inggerisnya Dengan tempat lorinya Haa Okey Okey Dengan adanya Rasa perasaan cemburu Dan dendam Jadi Haa Dalam diri intang Kerana cintanya telah ditolak Oleh Solungkoy Intang telah menghasut Robinson Untuk menjadikan Solungkoy sebagai korban Di jambatan Tamparuli Untuk Tombuaka Haa Tombuaka ni tadi Yang hantu tu Oh nama Hantu air tu Tombuaka Tombuaka Okey Haa Intang juga berusaha Meyakinkan kepada Odu Untuk memutuskan Okey Dia untuk memutuskan Bahawa Haa Solungkoy 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 inilah gadis yang harus dikorbankan Haa Sebab perasaan dia Haa Cinta dia ditolak So jadi macam Marah lah kat situ Marah Haa Okey Jadi Robinson dalam yang dilema Untuk memilih antara jambatan Ataupun buat hatinya Akhirnya terpaksa membuat keputusan Melepaskan Haa Solungkoy Sebagai Sebagai korban Haa Demi tugasan Haa Haa Demi jawatan dan demi jambatan Tamparuli Kisah ni masih menjadi bahan cerita masyarakat Sehingga ke hari ini Dikaitkan dengan jambatan Okey Haa Dikaitkan dengan jambatan Tamparuli inilah Jadi dia masih kukuh sehingga hari ini Ada masyarakat yang mengatakan Bahawa cerita lagenda ini Hanyalah mitos Haa Namun seperti yang disahkan oleh orang-orang yang pernah Menyelam ke bawah jambatan Tamparuli Mendapati plat besi Haa Terukir nama Solungkoy Masih dapat dilihat sehingga ke hari ini Haa Haa Jadi kalau Orang selam dekat Sungai Tamparuli tu boleh lihat lah Nama Solungkoy dekat situ Haa Okey jadi Haa macam Yang Sebelum-sebelum ni lah kan Haa Kita mesti nak cerita pasal makan Haa Jadi macam dekat negeri Sabah ni Dia macam Haa Banyak tak makanan di Pak Wat? Dia banyak makanan dekat sini Tapi dia macam ada yang Haa Pelik-pelik sikit lah Haa tapi dia masih lagi boleh dimakan lah Haa Jadi kalau anda semua nak tahu Apa yang pelik Apa yang sedap dekat negeri Sabah Makanan yang ada dekat negeri Sabah ni Jangan ke mana-mana Kita berehat sebentar Mari adik Mari abang Kecil besar tua muda Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh Walau dekat Sama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bersama dengan saya kembali dan juga Pak Wan Haa Dalam segmen budaya dan tradisi MMACP Jadi Untuk kemaklumat anda semua Ataupun yang Penonton-penonton di rumah Yang baru saja Menyaksikan live Mini Malaysia dan Asia Kacau Park Air Kruh Melaka ni Hari ini Kita menceritakan tentang Negeri Sabah Haa Ya betul Negeri Sabah di bawah bayu Ya betul Jadi Kami pun berada di dalam rumah Sabah Yang terdapat di Mini Malaysia dan Asia Yang kacau Park Air Kruh Melaka ni Jadi di sini kita ada Macam-macam kan rumah tradisional yang ada Kita ada macam-macam Kita ada 13 buah negeri Dalam Malaysia Dan ini adalah rumah yang ke-12 Daripada 13 negeri Yang terdapat dekat Mini Malaysia ni Haa Nampaknya kita dah macam Nak pengakhiran Haa Kita dah nak pengakhiran Semua negeri kita dah jelajah Jelajah Ya betul Jadi selain tu Dekat Mini Malaysia juga Terdapat beberapa package Yang kita ada package makan berhidang Kita ada package hari keluarga Kita ada package team building Kita ada package hari jadi Dan juga package mesyuarat Haa Jadi pada anda semua yang Berminat dengan package-package tersebut Bolehlah Contact ke talian 013 313-8686 Okey Jadi Pak Wan Tadi kita bercerita tentang makanan Haa Haa Jadi sekarang ni kita nak Tahu makanan yang Apa yang ada Ada dekat negeri Sabah ni Okey Haa Negeri Sabah ni Dia merupakan Salah satu negeri Di bawah bayu Yang terkenal dengan Pelbagai keunikan Dan juga aspek Pelbagai suku kaum Haa Tempat-tempat yang menarik Dan Haa Semula jadi Begitu kaya Dan keunikan makanan tradisional Haa Okey Saya nak bagitahu Dengan anda Beberapa jenis makanan Yang terdapat di negeri Sabah Okey Haa Dekat Sabah ni Macam kaum Haa Kadazan Lusun Haa Makanan dia adalah Ambuyat Ambuyat Dan juga Ulat rumbia Ulat rumbia yang Yang macam bulat-bulat tu ke Haa Dia macam bulat-bulat tu lah Yang dia goreng-goreng Kalau nampak makan-makan tu Haa Yang tu Bulat ataupun Ulat rumbia Okey Manakala dekat Kaun Bajau ni pula Dia ada Kuih penjeram Haa Okey Ada latok Latok-latok apa ya Latok tu dia Haa Dia lebih kurang macam Anggur Yang sekarang tengah Viral tu Haa Tu latok Latok yang ada Cicam-cicam makan tu Ya betul Okey Lepas tu kita ada Tihi-tihi Tihi-tihi Apa tu tihi-tihi Okey Tihi-tihi Kita ada putu Ini bukan putu mayam Okey Oh lain Dia lain tak sama Putu mayam Bukan Okey Kuih cincin Kuih cincin ni Sedap Sebab dia Daripada Gula merah Oh Kuih cincin Jadi bentuk dia macam cincin Bentuk dia macam cincin Dia bulat-bulat Okey Dan Untuk kawan bajau ni Ada Mi tuaran Mi tuaran Mi tuaran tu macam mana Mi kari ke bukan Dia macam campuran Tak ada saya nak bagitahu eh Mi tuaran ni dia Ada Cincang-cincang tak Dia bukan cincang Dia buat sendiri ke Dia ni Dan dia dicampurkan ada Bahan-bahan dia Sayur-sayur je lah Kalau nak tahu Okey Nanti jangan lupa Comment dekat ruang Facebook Dan kita akan cuba bagi gambar Tengok Mi tuaran ni macam mana Okey Kalau saya nak sejuk Tak ada gambar dia Betul Kita akan tunjukkan anda Jangan lupa Comment dekat ruang Facebook Okey Boleh Okey Jadi selain daripada kaum bajau Okey Selain daripada kaum bajau Kita ada Yang ni je lah Makanan dia Oh kita ada dua je Makanan Jadi ini antara makanan-makanan Yang ada di Negeri Sabah Dia Dua kaum ni Makanan dia memang popular Kalau kita pergi mana pun Sekarang pun dah Latok pun dah popular Kuih cincin pun dah popular Kat mana-mana pun Kalau kita pergi Negeri Sabah pun Kalau kita pergi Madri-madris dia Yang ada dalam Goodies tu Mesti kuih cincin Cuma latok ni Dia famous Sebab dia punya Cicah dengan kuah dia tu Itu yang buatkan dia sedap Orang buat jadi viral kan Dia macam Betul Macam buat anggur kecil-kecil tu Itulah dia Ok jadi Antara Apa lagi yang Pak Wan Nak kongsikan kami Di negeri Sabah ni Ok kalau dalam segmen Budaya tradisi ni Orang kata Kita dah cerita Macam-macam Tapi kita tak lupalah Pada tradisi budaya Yang tarian yang ada Dekat negeri Sabah ni lah Ok Dia ada beberapa tarian Yang popular Dekat Sabah ni Ok Macam mana bagi tu eh Ok Dari tarian Sabah ni Dia merupakan beberapa jenis Tarian tradisional Di Sabah ni Dengan rakyat yang berbilang kaum Jadi Maka Sabah ni Pastinya mempunyai Perbagai jenis tarian tradisional Dari etnik-etnik Yang ada di negeri ni Jadi tarian ni Biasanya dibuat Dalam majlum-majlum Keramaian Seperti Pesta Keamatan Ataupun Majlis Perkahwinan Ada Enam tarian yang popular Di Sabah Wah Banyak suka Tarian dekat Sabah Sabah ni Haa betul Antaranya Ok Antara ni yang pertama Adalah Sumazaw Ok Tarian Sumazaw ni Merupakan tarian tradisi Rakyat Sabah Yang begitu terkenal Di Sabah Di seluruh Malaysia Ianya merupakan Sebuah tradisional Dari suku kaum Kadazan Gusun Yang sering dipersembahkan Pada Tadau Keamatan Yang bermaksud Hari penuaian Yang dirayakan Di negeri Sabah Pada setiap bulan Mei Itu bulan 5 Ok Jadi tarian ni Biasanya Ditarikan oleh lelaki Dan perempuan Dengan memakai Pakaian tradisional Mereka Tarian ni Dengan iringan Paluan Gong Ok Tempu dan rentak Pukulan Gong Sumazaw Adalah berbeza-beza Mengikut daerah Oh Jadi dia ada Gerakan yang lainan Sedikit mengikut daerah Gerakan yang lain Setiap daerah tu Lain sikit Ok Yang seterusnya adalah Tarian Manggunatip Tarian Manggunatip ni Adalah sejenis tarian tradisi Masyarakat Suku kaum murud Di pendalaman Sabah Penari Manggunatip ni Memerlukan kemahiran Dan ketangkasan Yang berair Untuk menari Melintasi buluh Yang dipukul serentak Untuk menghasilkan bunyi Dan irama tarian tersebut Oh Jadi yang main buluh tu ke Yang main buluh tu Jadi Biasanya tarian ni Dia memerlukan iringan muzik Kerana bunyi buluh Yang dilagakan Akan menimbulkan Bunyi yang kuat Serta Rentak dan irama Yang menarik Wow Jadi saya pun Sukalah tengok Salah satu tarian Sabah Yang menari buluh ni Jadi dia memang Sekarang dah banyak Sebelum ni banyaklah Kadazan Sekarang ni banyak Manggunatip ni Yang diorang persembahkan Ok Seterusnya adalah Tarian adai-adai Tarian adai-adai ni Merupakan tradisional Dari suku kaum Brunei Tarian adai-adai ni Biasanya ditarikan oleh Pasangan empat lelaki Dan empat perempuan Diiringi oleh Pukulan rebana Dan gambu Serta nyanyian mereka sendiri Haa Seterusnya adalah Tarian limbai Tarian limbai ni Merupakan satu tarian Tradisional suku kaum Bajau Alright Sabah Bajau Sabah Tarian limbai Biasanya ditarikan Ketika menyambut Ketibaan pengantin lelaki Dan diarak Ke rumah pengantin perempuan Wah Dia macam Perkahwinan juga ke Tarian ni? Perkahwinan juga lah Ada Sambutan lah Macam kita biasa Kalau pergi rumah perempuan Ada sambutan dia Kalau macam ni juga Sama juga Haa Seterusnya adalah Tarian lansaran Tarian lansaran ni Merupakan tarian Tradisional suku kaum Murud Di atas tarian Lansaran dilakukan Oleh sekumpulan Penari lelaki dan perempuan Dengan pakaian Tradisional berwarna hitam Dan hiasan manik-manik Yang berwarna warmi Wah Dia memang cantik lah Tariannya Okay Untuk tarian Yang terakhir ni adalah Tarian igai-igai Tarian igai-igai ni Merupakan salah satu tarian Masyarakat Bajau Khususnya Di Sempurna Okay Ia biasanya Dibawa dalam majlis formal Atau majlis-majlis sambutan Pesta Seperti Pesta Ringgata Lepar-lepar Wow Pesta apa tu Dia Pesta Lepar-lepar ni Lebih kurang macam Setiap Kaum ada Pesta dia tersendiri So untuk yang Tarian igai-igai ni Daripada suku Masyarakat Bajau Dia punya pesta dia Nama dia Ringgata Lepar-lepar Oh Okay Jadi itulah Antara tarian-tarian Yang terdapat Di negeri Sabah Ya betul Wow Jadi anda pun Semua telah Sekarang ni dah Serba sedikit Dah mempelajari Tentang negeri Sabah ni Juga Jadi Pak Wan Kalau saya nak tanya sedikit lah Susah tak nak belajar Sejarah-sejarah Negeri-negeri ni Okay Nak belajar Sejarah negeri-negeri ni Memang dia susah sikit Tapi Kita perlu mencari Detail yang Tak lari daripada Apa yang kita cari Bila kalau macam Kita lari daripada Apa yang kita cari Kita akan rosakkan Sejarah negeri tu Jadi pencarian tu Untuk memahami Setiap satu sejarah tu Memang Susah Tapi kita cuba Belajar dan cari Sejarah yang betul Dan juga Sejarah yang Bukan hanya Tulisan sahaja Okay Sejarah tu perlulah Sejarah yang betul Dikuatkan lagi dengan Daripada Dengan sumber-sumber Sumber-sumber yang dapatlah Sumber-sumber yang kita percayai Memang betul Itulah sejarahnya Bukan macam kita ambil Contoh lah kita ambil Okay Sabah Sabah ni Oh dia dekat Borneo Itu hanya Yang biasa dan simple Tapi kita kena cari Sebelum nama Sabah ni Negeri Sabah ni Dipanggil Kepulauan Borneo Sebelum dipanggil Sabah Dia dipanggil Kepulauan Borneo Selepas Sabah Masuk ke Malaysia Barulah dia namakan Sabah Itu pun kita kena tahu juga Sebab kalau kita Tak tahu Sebab orang kata ni Eh dulu bukan Dia ke Pulau Borneo ke Jadi kita kena macam Kena tahu juga Apa yang Di Sejarah yang Betul-betul Dengan gerai tersebut Supaya dia menjadi Kita menceritakan orang Adalah perkara yang benar Ya betul Jadi nampaknya kita pun Telah pun berada di Perhujung rancangan Macam sekejap je Tiba-tiba dah nak habis Dah Okey jadi Untuk pengetahuan anda semua Dekat Mini Malaysia ni juga Selain kita ada Rumah-rumah tradisional Di negara Malaysia Dan juga negara ASEAN Kita juga mempunyai Paket-paket yang Sepertinya Mahkamah berhidang Kita ada Sambut hari keluarga Tim bulting Hari jadi Dan paket mesyuarat Kita juga ada Aktiviti suka lasak Seperti ATV Walk climbing Memanah Dan juga memancing Tapi tak lupa juga Dengan aktiviti tradisional Yang terdapat di Mini Malaysia ni Antaranya kita ada Permainan Kita ada Jangan risau Kita ada tenaga pengajar Bagaimana dan juga Cara untuk menggunakan ATV ni Sehingga anda selamat Ya betul Okey jadi Baiklah nampaknya kita pun dah Sampai ke Perhujung rancangan Sekali lagi saya nak Ingatkan kepada anda semua Jika ingin mengetahui Tentang Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Dengan lebih lanjut Bolehlah ke Laman Facebook Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Bagi social media pula Bolehlah ke Mini Malaysia ASEAN Dan juga untuk Pertanyaan yang lebih Terperinci Bolehlah hubungi Di talian 013 313 8686 Jangan lupa Pada anda semua Jangan lupa like Comment dan share Jadi terima kasih Kepada anda semua Yang setia bersama Dengan saya Dan juga Pak Wan Dalam segmen Budaya dan tradisi Untuk Segmen pagi ini Di rumah sabah ini Jadi jangan lupa Pada segmen esok Kita ada segmen Tersukilah Ya betul Pada pukul 9 pagi Jadi berjumpa lagi Di segmen yang akan datang Assalamualaikum Terima kasih kepada Para pengertian Yang setia bersama Dengan kami Sehingga kita berjumpa lagi Dalam segmen yang akan datang Yang kurit itu kundi Yang merah itu saga Yang cantik itu Yang indah itu bahasa Saya Pak Wan Dan saya Nur Aisyah Assalamualaikum